Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biar nilai semangat dan nilai fresh saya kasihin si buat panku Kupinan ini yang cepat-cepat Tidak tak dilamar orang-orang lagi Biar nilai semangat yuk jawab salam sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Alhamdulillah sampai saat ini kita pasti diberikan kesehatan semua sempatan pada Allah SWT adik-adik bersyukur anak-anak semuanya ditakdirkan Allah SWT jadi santri di usah-usah Al-Mumtazah Al-Mumtazah baik-baik nama-nama Al-Mumtazah nama-nama saya juga Al-Mumtazah Al-Mumtazah Alhamdulillah insyaallah seperti teman-teman yang semuanya nanti menjadi penghafal Al-Quran Amin yang pertama sekali saya sucapkan terima kasih kepada mudir Al-Mumtazah 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 terima kasih kepada Al-Mumtazah 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 terima kasih Al-Mumtazah terima kasih Al-Mumtazah 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 Al-Mumtah 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 bayangkan kalau seseorang sudah misal dalam belajar orangnya diakankan menjadi orang yang yang diakankan bertambah motivasi semangatnya gairahnya dalam belajar ingat adik-adik kata nabi yang inna lillahi ahlinya minak nas minak nas ya jadi inna lillahi di sisi Allah bagi Allah ahlinya minak nas ada sebuah khusus antara manusia jadi adik-adik yang di orang-orang yang teristimewa dihadapan Allah wa ta'ana jadi jangan orang yang istimewa dihadapan Allah siapa yang mengatakan Rasulullah kalau siapa dia orang yang istimewa itu kata nabi orang yang istimewa dihadapan Allah adalah para penghafal penghafal wa ta'ana dan orang yang mendapatkan istimewa jadi adik-adik ini orang istimewa dihadapan Allah bisa saja adik-adik ini adalah orang yang paling memulia di sisi Allah daripada kita-kita ini karena adik-adik banyak menghafal orang bukan hanya menghafal tapi paham dengan tajudnya ya terjamahnya paham dengan maudu-mahudunya maudu-mahudu ini adalah paket yang komplit yang luar biasa yang perlu adik-adik terkuning di dalam belajar ataupun di persatuan album amin kemudian yang satu lagi kuncinya adalah yaitu yang dua setelah kita amalkankan ya misalnya adik-adik ini latafragus sinah jangan lupa kalian berdekati sinah ya emang sih sinah itu kan bukan dikatakan hanya antara ramah jenis ini tapi sinah itu kan jika anda adik-adik melihat mata yang enggak matanya kepada yang enggak enggak telinga yang didengar itu pada musik-musik yang misalnya ini para perakuan murah adik bener enggak? iya nah oleh karena itu adik-adik ketika udah pulang ke kampung ke rumahnya masing-masing nah karena itu adik-adik habis menjaga pandangannya telinganya apa lagi? hatinya gitu ya bener ya jadi apa yang ketiga apa? meliharanya menghafal itu pertama orang itu mudah tapi mempunyai halnya sulit bener gak? bener saya tidak mau menghafal Quran saya itu ke pesantren tujuh tahun adik-adik tujuh tahun nyatri pakai sarung pakai gamis tujuh tahun nyatri setelah pesantren saya dapat kesempatan belajar ke Mesir pulang dari sana saya lanyakan kuliah di Jakarta di Jakarta nasibnya ya ya seperti ini saya sebagai dosen Alhamdulillah saya syukuri saya dosen ekonomi di syariah ekonomi syariah ekonomi syariah kemudian gimana saya mengajarnya? di Universitas Muhammad di Jakarta beda ya jadi di Universitas Muhammad di Jakarta adik-adik kalau ingin belajar belajarlah di Universitas Muhammad Jakarta kalau ingin belajar di negeri belajarlah di Universitas di Jakarta insyaallah kita nanti akan bantu adik-adik yang hafiz ini insyaallah nanti akan kita berikan yang 30 just gratis kuliahnya setuju gak? senang gak? senang nanti saya setahun 2 tahun depan bisa jadi kemarin saya 6 orang mengembes ujian 30 just itu udah lolos alhamdulillah masuk ke tinggi di Universitas Muhammad di Jakarta jadi bagi yang Muhammad mulai 5 just 7 15 20 25 sampai 30 kuliahnya gratis sampai selesai masyaallah jadi inilah yang dinamakan orang-orang yang istimewa diberikan perlakuan khusus istimewa dihadapan Allah dan istimewa dihadapan manusia ini saya waktunya oke oke masih lanjut semangat oke silahkan masya Allah itu jadi pertama ikhlasnya niatnya kalau orang ada ikhlas niatnya insyaallah apapun yang dilajukan akan berkat dengan adek anda sekarang ini Al-Quran itu adalah bentuk keselamatan dan keberanian hidupnya dan akhirat dan bahkan nanti jadi syafaat karena sesungguhnya Al-Quran itu datang jadi syafaat syafaat menjadi penolong bagi kita dan bagi orang itu orang tua masya jadi setelah ini jadi ada di dalam Al-Quran ini Al-Quran ini adalah Al-Quran ini adalah Al-Quran yang para-orang yang mendapatkan kristimewaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala terakhir menutup adek 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 karena saya adalah alumni pesantren dan adek adek saya adalah kita bersaudara di sebuah orang semuanya pesantren ada pesantren salafia ada pesantren boarding school ada pesantren islam apa IT apa itu pesantren islamic IT apa itu Islam terpadu biar IT Islam terpadu jadi saya merasakan kalau pesantren itu dalam rumah kita karena dimana kita antara saudara-saudara ini teman-teman ini yang tadinya gak kenal jadi kenal seperti dirumah kan seperti kata adek seperti saudara kan kita tahu ada kondisi satu dengan yang lainnya benar gak karena memang sebenarnya kita Al-Mu'min 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 Al-Muslim Al-Muslim orang Islam itu sudah salah satunya terbukti lah di pesantren Al-Muslim luar biasa ya itu bersamaannya luar biasa Masya Allah Maka oleh karena itu ini pesantren saya kepada adik-adik semuanya kemudian kita dari sebuah Indonesia bagaimana yang adik-adik ini telah penjadian jadi khusus-khusus generasi generasi ya para yang memiliki lingku ketahuan dan mengamalkan kan ulamaikan memiliki lingku dan mengamalkan ilmunya kan itu ya banyak orang-orang punya ilmunya tapi gak diamalkan ilmunya itu bukan ulama namanya ya ya ngulama jadi oleh karena itu adik-adik ini saya yakin inilah yang dinamalkan karobojo dilakukan luas sunnah yaitu mempelajari dengan menghafalnya memahami tajwidnya memahami maknanya tafsirnya bahkan erotnya ya kan dan bahkan mahir dengan bahasa Arab Alhamdulillah itu saja perangkali saya dapat waktu diminggir saja mudah-mudahan dengan kedatangan orang-orang kami dari Jakarta memberikan motivasi buat adik-adik dan itu mempunyai motivasi buat saya sendiri agar saya lebih biat lagi yang mengulang-ulang berani dan merocok karena adik-adik ikan merocok aja berat banget kalau sehari mungkin bisa kita makan malam halaman tapi merocokannya ya itu berat berat nah itulah makanya antara satu yang lagi saling merocok merocok dan saling mencetok apa hafalannya setuju oke demikian saja terima kasih adik-adik semuanya dan terima kasih kepada pimpiran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih